Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel pwejaya kreator alhamdulillah senang salih saya dapat hadir pada anda sekalian guna membuat video tutorial yang menarik dan bermanfaat bagi kita semua pada pertemuan kali ini saya akan tunjukkan kepada anda teknik cepat membuat detil fondasi batukali dimana dalam pembuatan detil fondasi batukali ini sudah terbentuk sekalian dengan dinding dan rimbaknya seperti pada video saya sebelumnya dimana tetap mengusungkan menggunakan tool asli standar sketch oke sekian sambutan dari saya permisa semuanya sebelum kita mulai video tutorial ini jangan lupa mengapresiasi channel ini dengan menekan like share kepada teman-teman anda dan subscribe agar berbagi ilmu bagi kita semua enjoy your work we were happy to selamat menyaksikan oke setelah kita membuka aplikasi sketchup kita pilih menu style disini kita ubah style dari sketchup ini agar modeling kita menjadi ringan ya lalu saya hapus objek manusia disini lalu saya pilih tool R rectangle saya double klik micro tampak atas ya lalu saya warnai warna transparan permukaan dari persegi ini saya panjangkan menggunakan penita skala lalu di atas permukaan dari persegi ini saya akan membuat DNA sederhana oke ya saya buat garis saya menggunakan satuan milimeter permisa semuanya saya masukin nilai lima meter artinya lima ribu milimeter ya oke disini 2 meter 1 meter ke belakang 4 meter ya saya panjangkan persegi ini berapa sentimeter lalu disini saya masukin 4 meter juga di atas permukaan dari persegi ini 2 meter 2 meter 2 meter disini 3 meter oke lalu kita tutup aja ya saya buat DNA sederhana aja disini 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 saya buat ruang saya warnai transparan kenapa saya warnai transparan agar membutuhkan kita dalam melihat komponen kolom dan komponen dinding setelah DNAnya sudah jadi berikutnya langsung kita membuat komponen kolom dan komponen dinding ya berikut caranya saya pilih tool L rectangle ya pada umumnya dalam membuat persegi biasanya di sketchup menggunakan rumus 150,150 enter ya namun saya tidak menggunakan rumus itu kenapa saya tidak menggunakannya karena di saat kita masukin rumus itu perhitungan garisnya itu tidak akurat ya jadi saya buat perseginya dalam dalam metode seperti ini jadi 150 tarik di belakang 150 juga maka garis maka garis perseginya akurat ya akurannya akurat seperti ini 150 ya seperti yang saya bilang tadi ini menggunakan satuan milimeter ya saya micro dan my component yang lain lalu saya copy perseginya ini ctrl lalu pindahkan geser ke sebelah kanan saya panjangkan beberapa cm lalu saya klik kanan pilih make unique artinya apabila kita mengedit komponen kolom maka komponen dirinya juga tidak ikut berubah oke seperti itu lalu saya satukan keduanya seperti ini ya saya buka grup komponen kolom saya buatkan garis miring di sini agar kita mengetahui titik tengah dari komponen kolom ini namun saya select dulu ya komponen dinding ini saya tekan key klik pada titik tengah lalu tekan control klik komponen dindingnya lalu rotasi ya pastikan 90 derajat ya sehingga komponen ini dinding ini sudah terkopi ya lalu ketiganya saya select tekan control c lalu saya letakkan pada area ini ambil titik tengah dari komponen kolom arahkan pada sudut ini ya kelebihan metode komponen ini dimana dalam satu kali mengikuti jalur lena sudah terbentuk sekalian dengan pembuatan dinding dan rimbark nya namun apabila anda menggunakan tool 1001 bit maka anda mengikuti jalur lena berkali-kali ya untuk membentuk fondasi satu kali membentuk selup rimbark dan dinding ini namun apabila anda menggunakan dinding ini anda cukup mengikuti satu alur lena saja maka kesemuanya sudah terbentuk dengan dinding rimbark dan fondasinya seperti ini seperti ini saya panjangkan menggunakan perintah skala ya ctrl v ambil titik tengah letakkan pada sudutnya memanjangkan untuk memanjangkannya anda cukup menekan s pada keyboard maka perintah skala akan muncul ctrl v ok seperti itu ok seperti itu kronotropi selamat menikmati seperti itu selamat menikmati 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 Oke, tinggal area sloof saja yang belum kita satukan Di sini saya akan membentuk dinding dan rimbapnya Namun kita explode kedua dari komponen ini Karena sloof sebelah kanan dan sloof sulai kiri telah mengandung komponen Cukup kita mengedit komponen ini, maka komponen lain juga ikut berubah Oke, kita mulai mengedit sloof sebelah kanan Klik tiga kali, kita microbe Di sini saya akan membentuk dinding Saya pilih rectangle untuk memutuk permukaannya Saya masukin nilai 300, 3000 mm Artinya 3 meter ya Oke, di sini sudah membentuk dinding Nilainya juga berubah Saya klik tiga kali, my group dan my component Oke, berikutnya saya akan membentuk ring bug Oke, saya push juga Saya masukin nilai 200 mm Klik tiga kali, my group dan my component Oke, saya skip luar dari group komponen dinding Lalu kita mengedit sloof ini Klik tiga kali, my group Lalu permukaannya saya rectangle juga Untuk kita push Saya merusuki nilai 3 meter Sama panjang ya Dengan komponen dinding My group dan my component Di sini juga Saya jajarkan dengan area komponen dinding Oke, my group dan my component Oke, sudah selesai ya Lalu dinding ini kita export ya Untuk menyatukan garis dinding sebelah kiri dan sebelah kanan Dan sloof di sini Anda cukup menyeleksi ketiganya Seperti ini Lalu Autocell Seperti itu Maka Ketiga dari komponen itu sudah menyatu Seperti ini Begitu juga pada bagian ini Kita satukan Klik semuanya Sambil tekan ctrl Autocell Kita sudah menyatu ya Oke Kita ctrl z Kita undo Oke Apabila anda Ambil potongan dari rumah satu lantai ini Pilih tool section line Sudah terbentuk dengan fondasi batu kalinya Ya, anda bisa melanjut berikutnya dalam membuat atap Oke Apabila anda ingin memasang Kusen pintu dan jendela di sini Anda harus make unicue ya Klik kanan make unicue Kenapa make unicue Apabila anda mengedit komponen ini Maka komponen lain juga tidak ikut berubah Ya Apabila anda mengedit salah satu komponen ini ya Maka yang lain juga ikut berubah ya Agar tidak ikut berubah Maka anda make unicue Seperti itu Sekarang Tidak apa-apa kita lanjut dalam pembuatan Atapnya Nah disini bagian pada Sambil tampak atas Pada area ini saya akan membuat teras ya Teras Untuk membuat teras anda cukup menghapus dinding ini Ya Sehingga disini anda bisa Memasukkan pintu dan jendela disini Area ini Ya Lalu pada permukaan area tanah ini Transparan ini Anda bisa menurunkannya Turunin ke bawah Masukkan Masukkan aja Nilai 200mm Sehingga Pada Ketinggian fondasi nya sudah terlihat ya Seperti ini Oke Select semuanya Selalu saya Lalu saya Lalu pada titik ini Saya letakkan pada Sudut di dikit dan yg Oke Seperti itu Kita sekalian aja ya Kita membutuhkan atap disini Kita coba aja membutuhkan atap ya Saya Saya Tutup permukaannya Menggunakan perintah rectangle Oke Seperti itu Kita akan membutuhkan atap disini Saya pilih tool protaktor Setelah 35 derajat lah Setelah otaknya Lalu Pada titik ini Saya Masuki nilai 700mm Seperti ini Lalu saya Saya Geser lagi Saya tekan control Saya copy garisnya Saya Geser ke sebelah kiri Masuki nilai 200mm Seperti itu Lalu saya tutup Lalu garis protaktor ini Saya Saya selek Lalu saya letakkan pada area Atas Oke Lalu saya buat Disini Garis Ambil titik tengah dari Bagian atap ini Seperti ini Titiknya Buat garis tekan lurus ke atas Dengan garis tanda berwarna biru Seperti ini ya 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 Disini saya pilih tool Protaktor juga Saya Masukkan 3 90 derajat Oke Seperti itu Ya Saya buat garis Lalu saya delete Ya Oke Lalu saya select permukaannya Lalu Follow me Nah Saya klik 3 kali Saya pilih White model Ya Saya delete Garisnya Seperti ini Oke Cukup-cukup mudah Dan proses semuanya Dalam pembuatan rumah Sudah Stalian terbentuk dengan Dinding Rimbark Slup Dan fondasi batu kali Cukup-cukup cepat dan mudah Selen Rider Oh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton